Pernahkah kalian mendengar, jika sebelum melakukan pengecekan laboratorium di rumah sakit, kalian akan diminta untuk berpuasa terlebih dahulu. Sebenarnya manfaat apa yang akan kita peroleh dari berpuasa? Tentu, Allah mewajibkan kita berpuasa karena mengandung banyak hikmah di dalamnya. Setiap detik dalam hidup adalah anugerah, terlebih di waktu-waktu tertentu, misalnya di bulan suci Ramadan, anugerah itu terasa kian istimewa. Lebih dari sekadar menahan lapar dan haus, puasa merupakan sebuah latihan jiwa yang membawa manusia lebih dekat kepada sang pencipta. Alat pencernaan di dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling yang tidak pernah berhenti bekerja. Ketika kita berpuasa, alat pencernaan akan memiliki waktu untuk beristirahat. Hal ini sangat baik bagi tubuh kita, terutama lambung dan usus. Puasa dapat membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Selain itu, dengan berpuasa, tubuh kita juga mendapatkan kesempatan untuk detoksifikasi dan meremajakan diri. Dan lebih dari itu, dengan berpuasa, kesehatan mental kita pun terjaga. Hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, rasa syukur lebih terasa, dan kehidupan menjadi lebih seimbang. Dengan berpuasa, kita juga dilatih untuk mengendalikan diri. Puasa menjadi kesempatan kita untuk berintrospeksi, menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Di saat yang sama, kita juga diingatkan dengan nasib orang-orang yang setiap hari harus menghadapi kelaparan. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli pada sesama, saling menolong, membantu, dan memberi. Inilah momen di mana kesadaran sosial kita meningkat dan empati terhadap sesama manusia tumbuh. Puasa mengajarkan kita tentang disiplin. Kita memulai hari dengan niat untuk menahan diri. Menahan lapar dan dahaga mungkin sederhana, namun di dalamnya ada pelajaran berharga. Kita belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi segala cobaan. Hikmah terbesar dari berpuasa ialah pendekatan diri kepada Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan akan terasa lebih bermakna saat berpuasa. Sholat, zikir, dan membaca Al-Quran terasa lebih husyuk. Melalui rasa lapar dan dahaga, kita diingatkan betapa sangat bergantungnya kita kepada rahmat Allah. Puasa adalah perjalanan batin yang menuntun kita pada kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Kita belajar arti dari pengorbanan, kesabaran, dan rasa syukur. Puasa membawa hikmah yang tak terhingga, menjadikan kita insan yang lebih baik di hadapan Allah dan manusia. Terima kasih telah menonton!